Oke, jadi proses awalnya waktu itu bisa sampai bikin lagu untuk anniversary-nya Mbak Widi sama Mas Dwi Sasono Itu terjadi tanggal 7 Oktober Nino, yuhuu, kata dia gitu Kenapa Mbak? Bikinin lagu, please Yang seksi Nah, itu bingung gak? Gue bertanya-tanya sih, ini apa sih, mau buat apaan gitu Ini buat surprise gift, kata dia Jadi gue mau anniversary ke-10 gitu, no Dan gue gak pengen ngasih ucapan biasa aja ke suami gue Gue pengen bernyanyi ke suami gue Nah, itu menjadi tugas yang lumayan rumit awalnya Karena gue harus memutar otak gimana caranya untuk membuat sebuah lagu Berwalaik sama ilman yang meaningful Tapi dapat titipan sponsor, ham seksi juga Dan mereka kan ibaratnya pasangan yang kepegul sih tuh Yang udah berhasil menunjukkan seluruh dunia Mereka tuh mantep banget gitu hubungannya Jadi gue harus memikirkan baik-baik apa aja Terus lu ngasih ucapin lagunya Akhirnya gue mau coba sama Ilman Untuk bikin lagu yang apa ya Yang bisa dinikmatin sama Gak cuma sama mereka berdua aja gitu Tapi anak-anaknya juga Jadi gue ngasih ucapin nama-nama anak-anaknya Ada Duru, ada Miduri Sama ada Bagus Karena pada awalnya malah kita kepikiran judul lagunya Widuri Cuma mungkin pagi ini gak mau terlalu menangmaskan salah satu anaknya ya Jadi judul lagunya diganti jadi wahai kau Tuhan Dan setelah proses berjalan Kita sampai ke reframe Aduh kayaknya karena ini emang spesifik lagunya itu dibuat untuk seseorang Kayaknya gue harus bener-bener bikin Alam tersebut merasa spesial At lagunya deh Akhirnya gue mencoba untuk membuat sebuah reframe Yang kalau misalnya huruf Depan setiap kalimat itu digabung Itu menunggu nama dia Akhirnya gue mencoba Memulai sebuah reframe dari kata Dan alhamdulillah kejadian Dan ternyata Kayaknya akan aja didengar Yang paling spesial di lagu ini adalah Apa ya Yang paling spesial adalah Tawaran dari Mbak Widi sih Karena Senang banget aja gitu Dia terlibat untuk sebuah proses Yang sebenarnya itu cuma mereka doang yang punya Kita kan Gak ada andil apapun gitu dalam hubungan mereka Tapi Di anniversary ke-10 ini Mbak Widi minta bikin yang lagu Dan kita diperbolehkan untuk menulis Untuk seseorang yang sangat spesial di hidupnya Menurut gue itu spesial banget Buat Gue lalik sama ilman Dan mungkin kalau dari lagunya itu ya Tadi gue sebut juga gitu Yang spesial Itu adalah Gue kepengen lagu ini bisa Menjadi sesuatu yang diingat juga Sama anak-anaknya Jadi gue mau segala Sama anak-anaknya Dan juga nama Mas Liza Solo Lewat akron yang di-referame Menyenangkan sih Mbak Widi tuh selalu menyenangkan Walaupun memang Dia orang yang sangat profeksionis ya Segala detail tuh bener-bener Dibahas sama dia Dipikirin Kalau misalnya ada Sesuatu yang mengganggu dia tuh Bisa mungkin diomongin terus Sampai gak ganggu Pemikiran dia gitu Cuma ya Jujur aja gue sih Senang sekali ya Bekerja sama orang-orang seperti itu Karena Akhirnya Produk akhirnya itu Akan bener-bener Sesuai sama selera Si yang minta lagunya Dia Dia seorang Widi Mulia ya Dia udah nyanyi Dari zaman gue baru bisa nangis Jadi Dan lagi pula Lagunya ini emang didesain Khususus emang buat dia gitu Dan menurut gue sih Ambience lagunya Terus abis itu bagaimana Cara dia menyanyikannya Dan lagi nih Untuk seseorang yang spesial Di momen yang spesial Jadi penghayatannya itu Pasti emang bener-bener Yang maksimal yang bisa dilakuin Karena Memang kalau kita lihat Untuk dia kemarin Saya di proses Di marketing Dia sangat menghayati Even Sebelum rekamannya pun Dia sudah sangat menghayati Dari awal kita ngobrol Passionnya dia untuk Dalam mengerjakan Karya ini tuh Sudah bisa dirasai Juga gitu Dan Sebagai penulis lagu Gue tuh Sangat menghargai Passion-passion seperti itu Karena Itu memacu Passion kita sebagai Penulis juga untuk penulis Dan bikin kita makin Sensitive terhadap Jadi thank you banget Buat Mbak Widi Dan juga Mas Diusasono Semoga kado kecil dari kita Untuk 10 tahun Pernikahan kalian ini Bisa dinikmati sama kalian Dijubai sama kalian Thank you